Pulauan santri dari sejumlah pondok pesantren di Kendal, Jawa Tengah sebelum karnaval mengikuti upacara hari santri ke-9 di alun-alun Kendal. Mengenakan sarung, santri ini khikmat mengikuti upacara yang dipimpin Bupati Kendal Diko M. Ganin Duto, Minggu Pagi. Karnaval dalam rangka hari santri ini mengusung tema kebinekaan. Selain menampilkan pusana tradisional, juga ada karya dari santri di Kendal, mulai dari pesawat aeromodeling hingga pusana karnaval dari bahan daur ulang. Bupati Kendal Diko M. Ganin Duto mengatakan, santri diminta untuk terus meningkatkan kualitas karena santri adalah penjaga Kabupaten Kendal. Selain itu, santri bisa meningkatkan kompetensinya, tidak hanya di bidang agama, tapi di segala bidang. Para santri diminta meningkatkan kemampuannya dan kapasitasnya sehingga bisa berkontribusi untuk Indonesia Emas tahun 2045. Santri merupakan penjaga persatuan dan persatuan kita khususnya yang ada di Kabupaten Kendal. Harapan kita, mudah-mudahan dengan peringatan hari santri ini menimbulkan rasa semangat baru untuk para santri untuk bisa selalu meningkatkan kompetensinya, bisa selalu berbuat untuk kebaikan. Tentunya juga bersama-sama, mudah-mudahan santri di Kendal ke depan lebih baik dan lebih bisa mengeluarkan lagi kemampuan-kemampuannya, meningkatkan kapasitasnya, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi di seluruh lini. Khususnya bagaimana generasi mereka hari ini adalah generasi yang akan tampil di Indonesia Emas 2045, dan mudah-mudahan mereka semua bisa berkontribusi dalam peningkatan ekonomi. Sementara itu, Ketua PCNU Kendal G.I.H.J. Muhammad Mustam Sikin mengajak santri semakin semangat, semakin maju dan hebat, sehingga tujuannya mencari ilmu bisa didapat. Tidak hanya itu, santri bisa menjadi kader bangsa dan penerus ulama. Dengan adanya peringatan hari santri, kita semuanya berharap bahwa santri semakin semangat, santri semakin hebat, santri semakin maju. Tujuan dari santri semuanya itu adalah setelah berilmi berhasil di dalam mencari ilmu. Sehingga benar-benar menjadi kader bangsa yang nantinya akan menjadi penerus para kiai-kiai, para ulama. Berapa bandi santri yang terlibat oleh uang? Kalau yang sudah terdaftar, terregistrasi itu ada sampai semalam ada 38.000. Nah, yang tidak tercover ini yang kami nanti kewalahan. Karena yang sudah terdaftar ternyata tadi bagi ada laporan dari Panitia, ada beberapa pesantren yang sudah ditutup tapi tetap mau mengikuti karnavalnya. Karnaval diikuti lebih dari 30.000 santri dari berbagai pondok pesantren dan sekolah. Tidak hanya dari kalangan Nadantul Ulama, santri dari pondok pesantren Muhammadiyah juga ikut karnaval dalam rangka hari santri. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!